Terkait dengan hasil visum, di mana sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan hasil visum itu ada 10 poin. 10 poin itu bahwa dinyatakan pada saat pemeriksaan visum, ada 9 luka lebam yang ditemukan di sekitar wajah korban, dan 1 luka lebam di punggung sebelah kanan. Pertama, Kompolnas menyesalkan ya. Kenapa? Karena adanya kasus penganiayaan di ruang tahanan Polri, di mana seharusnya ruang tahanan itu aman. Sangat disayangkan sekali karena seorang perwira tinggi Polri yang juga menjadi tahanan di situ, karena kasus yang lain, ada kasus suap Joko Chandra. Main hakim sendiri dan hukum rimba yang dipertontonkan kepada masyarakat. Dan ini benar-benar merusak citra Polri dan citra yang bersangkutan sendiri, serta citra keluarganya juga ikut terkenas. Ini kan yang bersangkutan pati bintang dua ya, jadi jenderal ya. Nah, sementara anggota yang bertugas ya, petugas jaga tahanan, ini pangkatnya rendah, paling-paling bintara. Tidak berani dong, apalagi ini juga masih aktif ya. Kipun ada jenderal yang perintah dia, kalau perintah itu melanggar sumpahnya, melanggar tugasnya, maka dia mestinya harusnya menolak seperti itu. Yang saya mau kasih catatan justru, pernyataan dia ini ya. Dia sepertinya melegitimasi kekerasan atau kawasan kepersinggungan bikinan terhadap negara. Sama saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal, ngebom gitu ya, karena giroh keagamaan. Apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan beraya ini. Yang beragama, lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit. Ya, bingung juga saya itu. Wah, wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Walaupun itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada keceh. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam, menganggap saya ini menjadi apa, berpikiran saya berbahaya, di mana berbahayanya. Kami dari Kompolna sangat menyesalkan peristiwa itu ya, karena bagaimanapun yang bersangkutan kan seorang berat tinggi polri, sedang menghadapi masalah, yang sedang berproses, kemudian sekarang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dan dengan mudah itu dibuktikan, apakah yang bersangkutan tidak memikirkan keluarganya, istri, anak. Pertama, rutannya di Baris Krim. Yang kedua, beliau masih aktif. Ada jaminan keselamatan bagi saudara KC, dan ada proses hukum yang secepat mungkin dengan saudara Napoleon Bonaparte, karena buktinya sudah cukup, saksinya cukup, dan semuanya jelas. Paling tidak ada tiga NAPI lain. Salah satunya adalah NAPI dalam kasus yang melibatkan ex-organisasi FPI ya. Memang kita menemukan ada unsur pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Mohd KC, penganiayaan dan pengeroyokan. Tujuh orang yang diminta keterangan termasuk empat yang jaga tahanan waktu itu. Empat orang penjaga tahanan akan kita pereksa. Nanti di sana kita akan mengetahui seperti apa sih kejadiannya empat tahanan itu. Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, Nabi-nya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya, yang selama interpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Hari mau yang lagi tidur, dibangun itu bahaya dan sebagainya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan, dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law itu, hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani, menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung dibalik, mentah pertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini, yang gebukin si KC ini, yang membackingin kebukin KC. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang gitu kan. Mulai dihajar dia, dipendang. Kamu tahu siapa saya? Nggak taunya, dia itu jenderal yang terkenal ya. Jenderal, jenderal polisi terkenal. Disodorin surat, diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan. Karena laporan nanti ada konsekuensinya, segala macam itulah. Nah, surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh. Baca kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat penyataannya KC itu kan. Nah, habis dihajar begitu, wah, KC-nya udah ampun-ampun bayangin itu. Orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar. Habis-habiskan badannya kurus lagi si KC kan. Ante tahu sendiri itu si KC. Orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi. Bangun dihajar lagi. Wah, sengeri saudara itu. Jangan diini, Pak. Gak boleh, Pak. Sama keluarga. Oh, gak bisa. Ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh. Kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia. Siapa yang backingin di belakangnya. Gak mungkin orang biasa. Gak bisa dimapas, dia dibunuh. Gak bisa. Yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Udah dia badan, lu cari-cari gue. Gak bisa, lu bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin gak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah Undang-Undang Eropa. Saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Dibilangin bandel sih polisinya. Kurus itu yang di depan mata. Yang gak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni, itu kan ujaran kebencian. Hate speech. Ya kan? Kalau Abdul Somad, itu jelas-jelas penisahan agama. Agama Irina Handono itu harusnya ditangkep. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irina Handono, Abdul Somad. Itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama. Sudah dilaporkan bertahun-tahun. Tetapi tetap saja tidak, apa namanya, tidak ditangkep oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys. Dan sampai sekarang, si Uwas ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya, polisi kaulah sendiri. Polisi mah, aduh, takut. Takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tetapi yang gue percaya di sini adalah, akan muncul banyak pengikut Yesus. Banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia. Yang memiliki iman lebih berani daripada gue. Iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut kita ini agama minoritas di Indonesia. Tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus mati adalah keuntungan. Pernyataan Joseph Alzan yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin kece, Pak. Kita belum menentukan tersangkanya. Joseph Alzan, dia membuat video itu katanya yang melakukan pengukuran itu adalah polisi. Nah itu bisa dibatah. Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, penyidik akan melakukan gelar perkara. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertanggung-tanggung. Saya harus melakukan penegakannya yang tegas terhadap muda yang seperti itu. Terhadap gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan? Atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda. Apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, pasti akan didemo bercili-cili kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja. Tidak ada salahnya. Pak Ustadz yang bilang papir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Somad, Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen, tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin di salib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul ada apapun di salib, enggak usah kau omongin. Makin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbek itu ada tuyul, kuntilanak, atau gendruwo. Marah enggak kau? Ingat lho. Nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Sekarang saya mau tanya yang semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau hantar jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau insinyur Soekarno? Ayo, jawab. Enggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim. Kan begitu? Itu kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga islamkan orang tidak pernah pakai Al-Quran. Saya juga islamkan orang tidak pernah pakai Al-Quran. Saya juga islamkan orang tidak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini. Stop. Stop. Ustaz Yahya Walone Maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustaz Yahya Walone itu bersih, sebersih-bersihnya. Diulang dari nol. Tak ada dosanya sebaik-sebaik. Sedangkan Abdul Somad ini Lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustaz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para Nabi model-modelnya seperti saya dan Ustaz Komad. Ini satu pasangan ideal. Kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, itu naik darah. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat Bapak-Bapak Aparat Pendengah Hukum, buat Bapak-Bapak Kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad K.C. Bravo Kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bit, tapi, ini lagi rame, Bint. Bapak-an, ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jim kafir, Bit. Apa bener di Al-Quran itu seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolong-ngolong lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan atau ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bit. Katanya jim kafir itu manggilnya Halalunya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bit? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin sih kayak gitu, Bit? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Jenderal 100 bintang, kalau kapir kau ke neraka. Tidak ada urusan kebenuhan roh kudis. Eh, maaf, roh kudus. Lapor lagi ke roh kudis. Lapor Yahya Waloni. Bilang roh kudis. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Marcus, Lukas, Stepanus, Tetanus, Seperitus, Captikus. Pernahkah Ahok itu berasukan setan? Tidak. Setannya juga. Karena sesama setan sekarang saling kembodan. Setan. 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 Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Hallelujah. Capan. Kita tidak jumpa. Capan. Kita tidak jumpa. Kita percaya salib itu lambang mulia. Bukan jin. Kok ketawa? Aku tidak menyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi. Tidak benar. Bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk sorga. Muhammad sendiri dikurumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikurumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. kitab karangan manusia kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu putusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya Muhammad ini dekat dengan jin. Saya tidak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran. Dan beri kemanusia yang gue gak pernah mundur dan gue gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperikir kemanusiaan. Tapi saya ditanya dulu kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya saya untung 4.500 dolar US itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa kalian juga bisa guys. Oke itu yang mau saya tunjukkan like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja transaksi tidak dikenakan fee baik itu investasi saham trading forex komoditas bitcoin dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun atau unlimited trading dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini ayo mendaftar sekuritas hari ini gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus 10.000 dolar di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys enjoy! Hai semua dengan saya Jonas Leong terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen saya baca komen kalian satu per satu saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian tanggapan kalian dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research dan ini semua gratis untuk kalian jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan untuk kita belum bisa menyimpulkan apa-apa tetapi perlu disadari bahwa sebenarnya yang paling utama itu bagi penyidik adalah mencari dua alat bukti terkait dengan keterangan saksi terlapor yang menjadi calon tersangka ini kan tidak terlalu signifikan fakta-fakta kita sudah peroleh keterangan keterangan saksi yaitu ada tiga tiga napi yang ikut mendampingi saudara NB pada saat masuk ke dalam ruangan korban nomor KC kemudian kemudian juga ada saksi warga binaan juga yang diperintahkan untuk mengambil bungkusan plastik putih yang berisi tinja kemudian juga ada saksi petugas yang diminta untuk mengganti gembok ruangan korban KC sehingga bisa diakses oleh para pelaku ya salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan XFPI tentu setelah pemeriksaan terlapor NB kemudian juga kita menunggu hasil daripada pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan visum karena kan penyidik juga perlu memastikan mengkonfirmasi terhadap dokter yang melakukan visum apakah luka-luka yang ditimbulkan terhadap korban yang dialami oleh korban ini masuk dalam unsur ayat 1 atau ayat 2 dari pasal 351 ini perlu harus dipastikan jangan sampai nanti kan salah unsur salah pemenuhan bukti materialnya oleh karena itu nanti setelah pemeriksaan yang sedang dilakukan hari ini selesai tentu penyidik akan melihat hasil daripada pemeriksaan tersebut apakah bisa langsung kita lakukan gelar untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka atau mungkin ada langkah-langkah lain yang perlu dilakukan penyidik misalnya perlu dilakukan konfrontir terhadap para pelaku oleh bukti bahwa yang melakukan ini sepenuhnya adalah saudara NB baik penganiayaan maupun dengan pelumuran tinja terhadap korban tetapi tentu hal ini perlu di konfirmasi perlu di konfirmasi apabila tidak sinkron antara keterangan saksi yang ikut ke dalam ruangan dengan si calon tersangka sendiri karena kita tahu kita juga penyidik juga menggunakan hasil analisis CCTV memang terlihat disitu bahwa mereka berempat masuk ke ruangan korban masuk sekitar pukul 00.30 dan keluar sekitar pukul 01.30 dini hari artinya mereka di dalam ruangan itu kurang lebih satu jam kalau dari keterangan masing-masing awalnya mereka itu mengajak diskusi ya mengajak diskusi korban terkait dengan kenapa yang bersangkutan melakukan penodaan terhadap agama dalam hal ini dianggap melakukan penghinaan terhadap Rasulullah nah kemudian terjadi debat terkait dalil-dalil yang digunakan sehingga timbul emosi dari emosi yang terjadi terjadi pemukulan kemudian dari keterangan saksi NB memerintahkan untuk mengambil bungkusan kotoran manusia yang kalau kita lihat faktanya memang sudah dipersiapkan sebelumnya pada saat kita tanyakan apa tujuan penggantian gembok itu didapat penjelasan bahwa mereka ataupun pelaku NB mengatakan ingin mengajak diskusi korban pertama kompol kompol nas menyesalkan kenapa karena adanya kasus penganiayaan di ruang tahanan polri dimana seharusnya ruang tahanan itu aman menahan seseorang maka harus bisa menjamin keselamatan nah itu yang pertama kedua sangat disayangkan sekali karena orang yang diduga melakukan penganiayaan adalah seorang perwira tinggi polri yang juga menjadi tahanan disitu karena kasus yang lain ada kasus suap Joko Chandra nah seharusnya yang bersangkutan sebagai seorang perwira tinggi polri bisa menunjukkan sikapnya untuk melayani mengayomi melindungi masyarakat dan menegakkan hukum nah kalau kita melihat hal seperti itu justru main hakim sendiri dan hukum rimba yang dipertontonkan kepada masyarakat dan ini benar-benar merusak citra polri dan citra yang bersangkutan sendiri serta citra keluarganya juga ikut terkena saya melihatnya proses ini cepat ya dan apa namanya ini kan ada yang luka-luka terus kemudian diobatkan dilihat visumnya juga nah terus kemudian diperiksa saksi-saksi kemudian ada juga bukti-bukti saksi-saksi ini juga diperkuat scientific crime investigation artinya misalnya tadi dari CCTV terus kemudian nanti ada hal-hal yang lain lagi nah itu memang butuh waktu oleh karena itu dari penyelidikan ke penyidikan saya rasa ini sudah sesuai waktunya termasuk juga nanti penjaga tahanan juga ya itu mesti harus juga diperiksa seperti apa nah saya rasa masih dalam apa namanya koridor ya sesuai dengan on the track gitu ketika penyidik menahan seseorang maka orang yang ditahan tadi mesti harus dijamin keselamatannya yang luka-luka tadi diperiksa diobati luka-lukanya dan itu sudah dilakukan oleh Polri kemudian kedua juga memproses kasus ini ini juga sudah dilakukan sedang berproses kemudian memeriksa penjaga atau petugas tahanan ini juga sudah dilakukan dan yang terakhir kami minta supaya ini ke depan itu tidak terjadi lagi ini kan yang bersangkutan parti bintang dua jadi jenderal nah sementara anggota yang bertugas petugas jaga tahanan ini pangkatnya rendah paling-paling bintara tidak berani apalagi ini juga masih aktif kami bisa memaklumi ada rasa segan seperti itu oleh karena itu memang ketika dalam proses pemeriksaan terhadap petugas tahanan mesti harus digali apa yang membuat mereka kemudian menjadi abai lalai dalam hal ini atau takut dan kemudian membantu mendukung NB apakah misalnya karena ancaman nah kalau dibawa ancaman nanti aturannya lain atau misalnya yang bersangkutan mohon maaf misalnya dikasih uang gitu ya oleh ini ketika apa namanya Napoleon juga sudah diperiksa NB sudah diperiksa mungkin sebentar lagi akan ada gelar perkara untuk menentukan tersangka terus kemudian tinggal dilengkapi berkasnya dikirim ke jaksa kalau enggak terlalu lama bisa segera P21 kalau untuk kaitannya dengan kasus pidana jadi ada peraturan pemerintah tentang pemberhentian anggota Polri bisa diberhentikan jika terkait dengan kasus pidana nah tapi memang syaratnya sudah harus inkrah perkaranya nah ini kan NB ini kan sedang nunggu kasasi ya nah nanti kalau prosesnya sudah inkrah putusan yang kaitannya dengan kasus swap itu maka Polri bisa melakukan proses untuk sidang kode etik nah dalam sidang kode etik itu ancaman yang ancaman hukuman yang paling maksimal itu adalah dipecat jadi ya siap-siap dengan itu kaitannya dengan hak asasi manusia ya disitu ya artinya orang mesti harus dilindungi kondisinya juga harus aman dan ada hak-hak tersangka hak-hak terdakwa petugasnya yang menjaga mesti harus sigap gitu satu itu kemudian kedua perlu patroli terus-menerus untuk melihat jangan sampai ada pelanggaran atau jangan sampai ada kekerasan ketiga perlunya monitor dengan alat-alat yang canggih gitu ya pengawas ya CCTV terus kemudian CCTV-nya juga jangan cuma satu dipasang di pojok tapi mesti harus setiap sel itu dipasang meskipun ada jenderal yang perintah dia kalau perintah itu melanggar sumpahnya melanggar tugasnya maka dia mestinya harusnya menolak seperti itu pelakunya kan adalah Pak Napoleon Bonaparte yang adalah polisi kelirnya semestinya kan dia itu sebetulnya kalau terduga ini menjadi benar kalau ya dia ini sebetulnya menciderai temannya sendiri ya temannya sendiri jadi siapa kepala rutan karena di dalam perkata polri tentang implementasi hak asasi manusia dalam tugas penyelenggaraan tugas kepolisian tahanan itu tidak boleh dianiaya oleh petugas kesehatannya juga harus dijaga ya kemudian dia diperlakukan sama seperti orang yang belum dinyatakan bersalah sampai kekuatan ada putusan yang berkekuatan tetap kalau soal penegakan hukum terhadap Napoleon atas jugaan itu itu urusan penyidiklah ya polisi kan akan membuktikan itu ya polisi akan membuktikan itu kata akan melakukan tindakan terukur bisa juga kan selain terduga dia menganyaya kece ini si kece dia bisa juga melakukan tindakan-tindakan lain setelah ini justru yang saya pertanyakan yang kedua menjadi tanda tanya saya kiroh keagamaan seorang General Bintang 2 diwujudkan dengan cara yang salah ya diwujudkan dengan cara yang salah sebagai polisi yang bertahun-tahun berdinas yang diikat dengan aturan perundang-undangan kode etik nilai-nilai polri dan segala macam kemudian menyatakan diri dalam suratnya menggunakan alatan keagamaan ini menjadi tanda awas loh buat polri institusi polri bahwa insan-insan polrinya seperti ini ya justru saya khawatir kalau dia menganyaya karena tersenggol dimana yang saya merasakan adalah alasan ketika menyebutkan karena dihinanya keyakinannya alahnya Al-Quran Rasulullah yang saya mau kasih catatan justru pernyataan Buya ini ya Buya sepertinya melegitimasi kekerasan atas alasan ketersinggungan pekinan terhadap agama itu yang menurut saya harusnya Pak Pak Kiyai agak hati-hati ini ya sebab akibat tidak juga menjadi pembenaran kekerasan sama saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya karena girah keagamaan apa dibenarkan begitu wah ini pernyataan bahaya ini kalau menjadi satu pembenaran makanya situasi kita ketika ada perbedaan pandangan terhadap pergesekan rumah beragama di bawah banyak terjadi hal-hal kemudian kekerasan yang diomong seperti buya ini menjadi satu justifikasi itu yang saya kritik mengatakan anti kekerasan itu sebetulnya menjadi setengah ketika menyatakan aksi reaksi karena ada aksi boleh bereaksi kekerasan sebagai pimpinan kita bersuara bersuara untuk meredam kasus-kasus yang sensitif yang bisa mengungkit perasaan solidaritas dan kemudian mengarah kepada kebencian dan kekerasan ini harus sudah diprediksi oleh Polri apalagi apakah di sana juga ada napi terorisme itu juga harus diperlukan yang kedua yang kedua ini yang menjadi konsen IPW adalah kalau benar kalau benar kemudian yang disampai dan itu benar begitu besar giroh keagamaan seorang anggota Polri seperti Napoleon dan akan melakukan tindakan terukur tapi berjana ada kekerasan seperti itu ini Pak Kapolri perlu mawas dirim bagaimana pembinaan mental ideologi anggota Polri supaya tidak kemudian biruh keagamaan para anggotanya menjadi mengarah kepada radikalisasi sikap yang beragama lalu agamanya dihina dilecehkan lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun ya bingung juga saya itu wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Manaparte ini marah kepada kece cuma pertanyaannya adalah ya Pak Napoleon Manaparte melakukan tindakan kekerasan fisik gitu tapi menurut saya dan beliau menyatakan dia siap untuk dihukum karena beliau tahu hukum kan begitu beliau inspektur general polisi mengerti betul hukum tetapi menurut saya yang menyebabkan dia memukul dan melakukan tidak kekerasan itu apa gitu kan saya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Napoleon Manaparte ini bukan aksi tapi adalah reaksi tapi berat dugaan saya ya ya ketersinggungan jadi Bapak siapa Napoleon Manaparte ini dia punya otak ya dan dia juga punya hati gitu kan otaknya tahu betul dan sadar betul bahwa dia kalau dia pukul dia salah ya tetapi imannya menyatakan ya saya harus melakukan sesuatu orang lain tidak boleh menghina agama islam nah oleh kata dia kan minta tadi dalam surat terbukanya supaya konten-konten yang seperti itu oleh pihak pemerintah dibuang saya setuju sekali itu gitu jadi penyebabnya yang dihilangkan ya penyebab atau aksinya itu yang dihilangkan kalau ada orang melakukan terterasan itu apa sebabnya itu aksi apa reaksi oleh kata bagi saya ya apa yang dikatakan oleh Pak Benaparte di bagian akhir surat dia itu ya dia minta supaya sumber api ya daripada terjadinya tindak-tindak yang terpuji itu dipadamkan apa itu sumber apinya itu kata dia konten ya konten-konten yang berupa penghinaan itu harus dihapus saya setuju sekali begitu oleh karena itu menganggap saya ini menjadi apa pikiran saya berbahaya dimana berbahayanya makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis saya secara personal sangat menghargai waktu kalian makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini oke guys sekian dulu dari saya jangan lupa follow instagram saya di at joannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya bagi kalian yang termotivasi nonton video ini ayo like video ini dan subscribe di channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video hai teman-teman kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading jika belum membuka rekening sekuritas itu gratis lho bahkan cuma butuh 5 menit saja cepat dan simpel dan semua bisa dilakukan secara online sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex kita masih menggunakan cara yang kuno seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita tapi apakah kalian tahu untuk membeli saham atau forex kita cuma login lalu membeli apa yang kita mau lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli lalu tinggal klik sesimpel itu sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri trading forex komoditas dan cryptocurrency di mana tepatnya kita bisa lakukan semua trading di sini karena sekuritas ini merupakan one stop shopping sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker setiap kita melakukan transaksi jual beli biasanya kita dipotong fee oleh platform kita kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali mungkin tidak terasa coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali sudah berapa fee-nya misalnya kalian membeli saham google dengan fee per transaksi 10 dolar jika kalian membeli saham google 10 kali maka fee transaksi sudah 100 dolar belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini karena tidak ada fee sama sekali saya ulangi tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi dan yang kedua kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun kalian bisa melakukan trading 10 kali 100 kali 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja mau beli saham apple harga satu unitnya 134 dolar kita bisa membeli dengan hitungan log contohnya kita membeli saham apple dengan hanya 13 dolar saja di platform lain wajib membeli minimal dengan harga 134 dolar dengan 13 dolar atau 180 ribu rupiah saja kita sudah bisa membeli sama apple menarik bukan? jadi apa yang kalian tunggu mendingan kalian cobain sendiri aja deh tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus jika tidak maka tidak akan mendapatkan bonus gunakan bonus 10.000 dolar di akun virtual untuk mencoba sekurian tersegi atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading bukan cuma itu kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini